Intro Polis Sambalangkota menyiapkan 80 personil untuk operasi keselamatan Semeru tahun 2022. Operasi keselamatan Semeru 2022 digelar untuk meminimalisir pelanggaran lalu intas dan angka kecelakaan di jalan raya. 80 personil ini disiapkan dalam apel gelar pasukan operasi patuh Semeru 2022 di halaman depan Polis Sambalangkota. Apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Kapolis Sambalangkota, Kompos Pol Budi Hermanto, diikuti oleh TNI, Polri, Disub, dan Sakpol BP. Kapolis Sambalangkota juga menyematkan pin kepada perwakilan peserta operasi patuh Semeru 2022. Kapolis Sambalangkota yang menyampaikan sambutan Kapolda Jatim mengatakan bahwa operasi patuh Semeru 2022 digelar untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu intas di jalan raya. Angka kecelakaan dan pelanggaran lalu intas di Jawa Timur masih tinggi. Untuk itu dengan operasi patuh Semeru, nantinya masyarakat patuh terhadap rampu lalu intas yang berlaku. Sementara usai apel gelar pasukan, Kabak Ops Polis Sambalangkota mengatakan operasi patuh Semeru akan digelar selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 13 hingga 26 Juni mendatang. Sasaran operasi sendiri untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Selain itu, operasi patuh Semeru 2022 selain untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, operasi kali ini juga untuk antisipasi masuknya wabah PMK di Kota Malang. Polis Sambalangkota sendiri sejauh ini telah membangun pos cekpoin di 4 titik di Kota Malang untuk memonitor dan memastikan hewan ternak yang dikirim dari luar yang masuk ke Kota Malang dalam kondisi sehat. Operasi patuh ini digelar selama 14 hari, operasi kewilayahan yang diwasa namanya Kolda maupun Polis, kecelakaan di Jawa Timur. Perun waktu selama 14 hari, mulai tanggal hari ini tanggal 13 hingga 26. Nah, sasaran operasi ini adalah untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, kemudian angka fatal lintas dan menimbulkan kesadaran warga masyarakat untuk betul-betul tertib berlalu lintas secara benar. Dan juga kita mengantisipasi bahwa asalnya berbarengan dengan penyakit mulut dan kuku, jadi juga kita antisipasi berbarengan dengan operasi. Nah, ini sistem penindakannya nanti untuk penekanan hukum, sesuai dengan penekanan dari Kolda dan Direktur Selawar Lintas bahwa itu semuanya nanti penindakannya secara hitli. Penindakan hilang secara hitli. Nah, untuk mencegah terkaitan dengan penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak, Poresta Malang Kota juga sudah membangun pos, mendirikan pos 4 checkpoint. Itu di sisi selatan adalah di Kato Barat, kemudian Barat dari Lantai Lantai Sari, serta timurnya di pos Lenteng di wilayah Gedung Dadang, kemudian yang paling utara adalah di Jalan Raden Intan, wilayah Bibeng. Nah, ini tujuannya adalah untuk memonitor, memantul, sekaligus memastikan bahwa hewan ternak yang dikirim dari luar itu dalam kondisi sehat. Walaupun mereka dari daerah asalnya dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan, namun demikian kita juga mengandeng dari Dinas Pertanakan untuk memastikan bahwa hewan ternak yang masuk ke Kota Malang betul-betul kondisi sehat. Simon Lafridu melaporkan. Akibat penyakit kuku dan mulut atau PMK yang sedang mewabah, para peternak sangat khawatir sehingga mereka yang terserang bisa mengalami kematian, sehingga peternak mengalami kerugian. Para peternak berharap ada perhatian lebih pemerintah untuk membantu pencegahan dan pengobatan ternak yang terserang PMK. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dan peternak dalam upaya untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang terus melakukan upaya pencegahan melalui Dinas Peternakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kesehatan hewan, TNI, Polri, dan para peternak, dengan menerapkan prinsip dasar pemberantasan PMK pada hewan ternak, yakni mencegah kontak hewan ternak dengan sumber penyakit, serta memantau aktivitas keluar masuk hewan ternak. Upaya yang dilakukan dalam menangani PMK yakni membentuk posko terpadu, pembatasan lalu lintas pada hewan ternak, distribusi obat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sampai saat ini sudah banyak terdapat sapi yang bergejala penyakit mulut dan kuku di beberapa wilayah di Kabupaten Malang. Salah satunya pujon yang mengakibatkan kematian pada hewan ternak khususnya sapi, baik sapi dewasa maupun anak sapi. Menurut salah seorang peternak di Dusun Dadapan, pujon mengungkapkan, semakin khawatir dengan mulai banyaknya sapi yang diduga atau terindikasi terserang PMK, karena ternak bagi warga seperti sapi sangat berharga, terutama bagi peternak sapi susu. Para peternak tetap berusaha melakukan pencegahan semampunya dengan memberikan vitamin dan menjaga kebersihan kandang hewan ternak, serta pelarangan kendaraan pengangkut hewan ternak yang masuk ke beberapa wilayah di Kejamatan Pujol. Untuk kawasan sini cukup banyak juga yang kena Pak ya? Ya, rata-rata semua desa ini kena semua. Tapi yang mati juga banyak Pak ya? Banyak. Sebagian dijual, punya Bapak nggak? Nggak. Nggak? Kan banyak juga yang dijual juga Pak ya? Ya, orang yang agaknya khawatir itu jual. Jual Pak ya? Misalkan harga 20 juta laku berapa? 7? 6? 4 juta, 3 juta. Aduh Pak, hampir jatuhnya mana Pak ya? Nggak jatuh itu, uang. Pak peternak juga rugi betul Pak peternak kalau sudah kayak gini Pak ya? Ya. Oke, oke. Tapi sudah ada pengobatan di dokter hewan nih Pak ya? Ya. Ada Pak ya, oke, oke. Tuan Nikmawan melaporkan. Mahalnya harga telur ayam di pasar tradisional berdampak pada penjualan telur dari tengkulak ke pedagang. Penjualan telur di kalangan tengkulak turun hingga 50 persen. Penjualan telur dari tengkulak ke pedagang saat ini sepi karena mahalnya harga telur ayam yang mencapai 28 ribu per kilogram. Permintaan telur dari pedagang ke tengkulak turun hingga 50 persen. Makin salah satu tengkulak yang menjual telur ke pedagang mengaku merasakan efek akibat mahalnya harga telur. Ia mengaku pasca harga telur mahal, permintaan telur dari pedagang ke tengkulak turun hingga 50 persen. Biasanya di saat harga telur normal, dirinya bisa menjual 50 peti telur ayam dalam sehari. Saat ini ia hanya mampu menjual 25 peti telur sehari. Satu peti telur ayam ia jual dengan harga 250 ribu rupiah. Sementara mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian, dirinya juga tidak mengambil risiko dengan mengambil telur dalam jumlah banyak dari peternak. Sementara, mahalnya harga telur di pasar salah satu penyebabnya yakni naiknya harga pakan di kalangan peternak. Sehingga peternak terpaksa menaikkan harga jual telur yang mencapai 24 hingga 25 ribu rupiah per kilo. Efeknya ini mas, pelanggan-pelanggan pada keberatan mas, karena agak terlalu tinggi, dan pun juga pembeli pun juga meraca keberatan. Ada penurunan mas? Kalau penurunan penjualan ada mas, karena pasar pun juga waktunya sepi-sepi, gak kuat sih. Sampai berapa mas? Ya, lumayan cuma, kalau dihitung-hitung lumayan banyak penurunannya. Biasanya habis, misalkan habis dikatakan 50-40 peti, turunnya hampir keparung. Beri 50 persen lah. Mas, kalau harga telur ini kan fluktuatif yang naik turun. Ya. Biasanya momen-momen seperti ini berapa lama sih? Ini kayaknya masih lama mas. Karena harga empatan pun juga mulai tinggi, ayam mutanya juga pun mahal. Jadi peternak-peternak juga ada yang gak mampu juga ya, mau minum jandang ayamnya juga. Karena berkeran harga. Hotel pun nambah, nambah terus. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Mulai berkurangnya stok buang merah di pasaran berpengaruh pada harga jual di tingkat petani. Setelah berada di harga Rp15.000 per kilogram, kini harga bawang merah naik menjadi Rp25.000 per kilogram untuk kualitas bagus. Saat ini harga bawang merah kering diperkirakan akan semakin naik karena terbatasnya di pasaran. Harga bawang merah ini sempat berada di kisaran Rp13.000 per kilogram di tingkat petani. Tetapi kini terus mengalami kenaikan yang lumayan besar dan laku di kisaran harga Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini tentu saja disambut gembira petani karena kenaikan yang lumayan besar walaupun para petani tidak mengetahui secara pasti harga bawang merah dalam beberapa hari ke depan. Turunnya harga bawang merah ini biasanya karena stok melimpah di pasaran di mana sentra-sentra penghasil bawang saat ini masih proses penanaman. Seperti probolingo dan nganjuk sehingga harga bisa kembali naik. Menurut salah seorang petani di kawasan Dawu Kabupaten Malang menjelaskan, harga jual bawang merah di tingkat petani terus merangkak naik. Dan dengan harga tersebut sangat membantu untuk bisa menutupi biaya operasional, baik bibit, tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen bawang merah yang hasilnya berkurang akibat terkendala faktor cuaca. Para petani berharap harga bawang merah ini bisa stabil, terlebih naik agar petani bisa menutupi biaya pengeluaran plus keuntungan. Bagaimana Pak untuk harga bawang merah di tingkat petani kering saat ini Pak? Rp25.000 ke atas. Rp25.000 ke atas Pak ya? Berarti terus masuk harga? Warga bagus. Bagus. Sudah sejak kapan naiknya Pak? Mulai naik. Mulai kapan? Hari raya. Hari raya? Pak ini kok tinggi benar harganya Pak? Kok naik? Kenapa Pak? Apa karena faktor cuaca? Sulit-culit. Sulit? Nanamnya sulit. Berarti karena faktor cuaca Pak ya? Iya. Pak kalau gini berarti pengeluaran juga? Kalau cuaca gini gimana? Banyak. Banyak juga Pak ya? Ulat itu. Ulat. Ulat Pak ya. Tapi Pak dengan harga jual Rp25.000 lebih ke atas, tapi modal kembali Pak kalau sudah gitu? Oh kembali. Kembali Pak. Kembali kalau bagus. Pak minimal untuk harga buang merah berapa Pak untuk bisa modal kembali Pak? Minimal? Minimal kalau bagus Rp15.000 kembali modal. Sudah kembali modal plus untung berarti Pak ya? Kalau bagus. Kalau nggak bagus ya untung. Tapi untuk cuaca gini bisa berkurang berapa persen langsung panen Pak? Kalau kondisi kayak gini? Kira-kira 25 persen berkurang. Berkurang, kalau mau panen Pak ya. Tapi kan ketutup sama harga jual yang naik. Iya. Oke, oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Mendekati masa panen dan stok jeruk siap panen mulai banyak di lahan pertanian, berdampak pada penurunan harga jual jeruk di tingkat petani. Para petani berharap harga jeruk bisa relatif stabil dan tidak turun ketika masuk masa panen raya. Terlebih biaya operasional meningkat ketika cuaca sedang tidak mendukung. Panen raya jeruk yang tinggal beberapa bulan lagi dan saat ini stok jeruk siap panen masih mulai banyak. Berdampak pada turunnya harga jual jeruk di tingkat petani. Kondisi ini bisa membuat petani sedikit khawatir karena harga bisa turun kembali ketika memasuki masa panen raya. Sementara biaya pengeluaran meningkat akibat tingginya harga obat-obatan dan juga pupuk. Tidak hanya itu akibat faktor cuaca dan serangan hama berdampak pada berkurangnya volume dan kualitas hasil panen. Salah satunya serangan hama lalat buah yang membuat jeruk membusuk dan rontok. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kondisi cuaca bisa mengakibatkan biaya operasional dan pengeluaran akan semakin bertambah, khususnya untuk obat-obatan, tetapi dengan harga jual saat ini biaya operasional bisa kembali. Di lokasi terlihat sebagian jeruk masih berwarna hijau dan membutuhkan beberapa bulan ke depan, serta sebagian sudah berwarna kuning dan siap dipanen. Para petani tidak jarang harus menunda panen untuk sementara waktu sambil menunggu harga naik kembali. Berapa sekarang? Rp8.000. Rp8.000. Untuk jenis apa, Pak? Untuk jenis keprok 55. Itu berarti semua harga naik atau harga turun? Itu harga standar, Pak. Yang naik tidak turun. Oh, sejak apa itu harga segitu itu? Harga segitu ya sejak sekitar satu bulan ini turun. Oh, berarti relatif? Kalau dulu lebih dari itu, apa itu? Rp10.000. Rp10.000, Pak. Pak, faktor turun naiknya kenapa? Permintaan berkurang atau bagaimana? Ya, pasannya sepi, Pak. Efeknya ini, pandemi ini. Oh, masih-masih sepi saja? Ya. Oh, yang keprokter sih yang manis berapa? Yang manis itu Rp6.000-Rp5.000, Pak. Rp5.000-Rp5.000 tergantung kualitas ya? Ya. Kira-kira biasanya kalau harga ini sudah termasuk panen raya, betul ya? Ya, panen raya. Pak, untuk ini kan cuaca juga masih kayak gini-gini aja. Ya, bagaimana pengaruh cuaca? Itu mempengaruhi, Pak. Kalau obatnya itu tambah. Faktor cuaca ini, Pak. Hujannya tambah ini. Hasil panen gimana? Berkurang? Berkurang-berkurang persen kondisi cuaca gini? Kalau hasil panen itu, Pak, tidak berkurang. Tapi ini perawatan itu, Pak. Perawatan yang meningkat. Terus juruk yang jatuhnya gimana? Ini ya itu terlalu banyak hujan. Kira-kira harga naiknya kapan biasanya? Ini ya kalau dilihat ini ya musim ini tidak apa-apa. Tidak. Malah turun, ya. Iwan Ikmawan, Melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Sebanyak 690 calon jamaah haji keloton 14 dan 15 asal kota Malang, minggu sore diberangkatkan ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Jamaah haji asal kota Malang direncanakan diberangkat ke Tanah Suci, pada Senin 13 Juni 2022. Pelepasan 690 calon jamaah haji asal kota Malang berlangsung di lepangan rampal kota Malang. Suasana haru dari keluarga pun terlihat saat pemberangkatan ratusan calon jamaah tersebut. 690 jamaah haji asal kota Malang ini masuk dalam keloter 14, 15, dan keloter 16. Sementara yang diberangkatkan pada minggu sore yang dikeloter 14 dan keloter 15. Imam Ahmad, salah satu calon jamaah haji dari keloter 14 kota Malang mengaku senang, sudah bisa berangkat setelah dua tahun tertunda. Dirinya juga sudah melakukan persiapan sejak tahun 2020 lalu. Sementara Sutrisno, kepala subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Malang, mengatakan, dari 690 calon jamaah haji asal kota Malang dibagi menjadi tiga keloter, yakni keloter 14, keloter 15, dan keloter 16. Untuk keloter 14 sebanyak 226 calon jamaah haji, keloter 15 sebanyak 446 calon jamaah haji, dan keloter 16 sebanyak 18 calon jamaah haji. Sutrisno juga berpesan kepada calon jamaah haji agar selalu menjaga kesehatan selama di tanah suci. 690 jamaah ya, itu kita bagi tiga keloter ya. Ini keloter 14, itu ada 226. Kemudian yang keloter 14, 15-nya, 446. Yang 18, ini kita berangkatkan besok lagi di balik kota. Sedangkan wali kota Malang, haji Syutihaji, yang melapas 190 calon jamaah haji asal kota Malang, mengatakan bahwa semua calon jamaah haji dalam kondisi sehat. Ia juga meminta masyarakat untuk mendoakan calon jamaah haji, agar nantinya dapat menunaikan ibadah haji dan kembali dengan selamat. Rencananya calon jamaah haji dari keloter 14 dan keloter 15 akan berangkat ke Tanah Suci pada Senin 13 Juni. Alhamdulillah, 690, kita bagi menjadi 4 titik kemarin suweb, tanggal 11, karena akan 1x24 jam. Alhamdulillah semua jamaah komisisi ya, dan karya tidak ada yang tersisa. Yang selanjutnya tentu dohon doanya, masyarakat kota Malang mendoakan saudara-saudara kita delegasi yang 690. Doa bagi yang berkamah islam, di sana itu ada pertemuan antara makamul mustajabah dan syaratun mustajabah. Tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab. Doa apapun insya Allah dikabulkan. Dan titik mudah-mudahan warga kota Malang diberikan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan riski, dan tentu ya masyarakat kota Malang mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya.